Pabrik Pembuatan Hio dan Dupa berada di kawasan Sunggal Medan, Kota Medan. Biasanya kerap kebanjiran order pesanan, menjelang perayaan tahun baru Imlek dari masyarakat Tionghoa, dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Namun di tahun ini, akibat dampak adanya pandemi COVID-19, permintaan Hio Naga dan Dupa di pabrik ini, mengalami penurunan cukup drastis atau anjlok mencapai 70 hingga 80 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan permintaan Hio jenis naga, terimbas dari pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 akan beribadah kevihara dan masyarakat hanya sembahyang di rumah saja sehingga pihak pabrik Hio tersebut hanya memproduksi sesuai pesanan dari langganan. Hio Naga atau Liong Hio ini merupakan simbol kemakmuran dan kebesaran bagi warga Tionghoa setiap perayaan tahun baru Imlek tiba, Hio Naga selalu diburu untuk perlengkapan sembahyang baik di rumah maupun di vihara akan tetapi tahun ini permintaan Hio tersebut merosot tajam. Karyawan pabrik, Rika, mengatakan pada tahun lalu pabrik Hio ini dapat menjual sebanyak 2.000 hingga 3.000 batang Hio, namun di tahun pandemi COVID-19 mereka hanya mampu menjual 500 batang Hio atau mengalami penurunan 70 hingga 80 persen. Akibat dampak penurunan permintaan pesanan Hio Naga dari berbagai daerah yang unlock sangat drastis juga berdampak terhadap pomset pabrik tersebut pihak pabrik berharap agar pandemi COVID-19 saat ini segera berakhir. Sedangkan untuk harga 1 Hio Naga dijual dengan harga bervariasi, mulai harga Rp25.000 sampai Rp350.000 per batang. Pemesanan kita sendiri seperti apa? Ada penurunan, penurunan yang cukup drastis, banyaklah dari perlintaan. Penyebabnya apa, Kak? Mungkin karena COVID-19 ini yang bikin turun drastis, banyaklah semuanya juga turun, kebelian. Biasanya pemesanan itu seperti apa ya, Pak Tonton sebelumnya? Kalau Tonton sebelumnya banyak, bisa sampai ribuan, sekarang untuk sampai seribu saja susah. Paling banyak, Rp500 batang itu sudah banyak banget. Nah kemudian, pemintanya seperti apa, Kak? Jenisnya, Kak? Kebanyakan untuk dupa yang kecil saja sih sebenarnya, untuk semua yang diwihara, lebih banyak itu sih. Kalau untuk imlek biasanya sih itu. Cepat hilang si COVID-19, jadi kita bisa balik lagi semua penjualan, pembelian, karyawan juga bisa banyak kerja, usaha lancar lah. Harga masih tetap harga lama, enggak ada kenaikan, juga enggak ada penurunan. Kalau sekarang pembelian apa, menurut daerah? Banyak luar kota sih, yang minta luar kota karena yang untuk daerah Medan sudah berkurang, banyakan luar kota.